Hutan mangrove yang dikembangkan desa APAR menjadi objek wisata baru di kota Pariyaman mendapatkan perhatian dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif RI. Pasalnya desa wisata APAR pada tahun ini menjadi salah satu dari 50 desa wisata yang menjadi nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif RI, Sandhya Gauno, mengatakan desa wisata APAR merupakan desa wisata yang pertama dikunjungi dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun ini. Menurut Sandhya Gauno, selain ada hutan mangrove, penyangkaran penyu, di lokasi itu juga ada kegiatan elok puke yang dilakukan nelayan setempat. Dengan adanya desa wisata APAR, dia berharap kunjungan ke Pariyaman semakin ramai. Sandhya Gauno juga mengatakan untuk tahun ini nominasi terbanyak ada di Sumatera Barat. Dari 50 desa wisata, ada 4 desa wisata di Sumatera Barat yang masuk nominasi termasuk desa wisata APAR. konservasi penyu, ada juga desa wisata yang menyajikan pengalaman untuk menarik tambang, mamuket, ada juga kita menanam mangrove sebagai pabrik oksigen terbesar di dunia, dan juga tadi juga kita menyaksikan krek mangrove. Nah ini adalah simbol kebantikan kita dan saya sangat bangga mempersembahkan tadi sertifikat kepada Pak Wagup, karena Sumatera Barat menjadi provinsi terbanyak, namasuki desa wisata Indonesia. Sementara wali kota Pariyaman, Kinius Umar, pada kesempatan itu mengatakan bahwa pengunjung yang datang ke Pariyaman tidak saja dari daerah Sumatera Barat, juga banyak dari Jambi, Riau, dan beberapa daerah lainnya. Dengan banyak pengunjung yang datang, maka ekonomi masyarakat meningkat. Pantai Pariyaman Dari Pariyaman, Eka Gus Priyadi, INews, melaporkan.